Halo guys, kembali bersama saya di channel Alimsky Cell Kali ini kita ke datangan HP Vivo dengan tipe Vivo Y91C Dengan kondisi user minta ganti untuk penukaran mesin Karena mesinnya HP yang satu sudah rusak dan HP mesin yang satu LCD nya bagus tapi mesinnya kok bagus Oke, langsung saja kita eksekusi Langsung saja kita buka ya guys Oke Pertama kita buka slot SIM card nya dengan memakai jarum dan kita langsung buka slot SIM card nya Kemudian kita membuka casing belakang nya Iya Ini dia guys Cara membuka casing belakang nya Iya Ini dia sudah selesai dibuka casing belakang nya guys Kemudian kita mencoba Membuka box nya satu per satu Dari tutup belakang mesin nya itu Iya guys Iya Jangan lupa juga untuk membuka kabel jaringan atau kabel antena Iya Dibuka tutup belakang mesin nya Iya Dibuka juga atau dilepaskan Socket LCD Socket baterai dan socket on off Iya Ini dia pun Ini dia guys Iya maksudnya sudah kita copot Dan kemudian Kita mencoba Membuka HP yang satu lagi Iya Kita mencoba membuka HP yang satu ini Iya Pertama-tama kita mencoba membuka Slot SIM card nya Iya Kemudian kita Keluarkan SIM card nya Dan kemudian Kita mencoba membuka Kita tutup belakang casing HP Y91C ini Iya Karena di handphone ini Yang kita butuhkan Cuman mesin Dan kita ambil mesin Di handphone ini Kebetulan di handphone ini juga LCD nya sudah Tidak bagus lagi Dan Cuman mesin nya aja yang kita ambil Iya Setelah kita buka nanti ya Kita Di handphone yang satu Karena yang kita ambil disini Cuman Mesin HP nya Saja Iya Yusuf minta Untuk berganti mesin Saja Oke langsung Kita Kita buka saja Baunya satu persatu ya Oke guys Dan ternyata baunya sudah Terlepas semua Ya dibuka juga Socket nya Socket on off Ya pertama kita Melepaskan Kabel jaringan Socket On off Socket LCD Dan Socket Baterai Oke guys Kita Langsung saja Mencoba Mencoba Atau Mengangkat Mesin nya Ya pertama kita buka Baunya mesin nya ya guys Oke Setelah itu Kita mencoba Mengangkat Mesin nya Karena Di handphone ini Yang kita butuhkan Cuman mesin nya Karena LCD Sama Baterai nya itu Tidak berfungsi Cuman mesin nya Saja yang bagus ya Oke guys Kita sesipkan dulu Batang handphone nya Kita ambil Handphone yang satu lagi tadi Kita Lakip kembali Di Handphone yang satu Dengan Tipe yang sama ya guys Oke Kita Mencoba Mencari Kedidukan yang pas ya guys Oke Setelah itu Kita Memasangkan Socket Jaringan Kemudian Kita Pasang Socket LCD Socket Patrik Dan Socket On off Oke Dan kita Langsung mencoba Menekan Teguh On off Dan ternyata Ternyata guys Hidup dia Mesin nya Normal Oke Dia sudah Pasword nya Oke Begitulah guys Dan Semuanya sudah Normal Kemudian Kita akan mencoba Memasang Atau merakit Kembali Tutup belakangnya itu Pertama kita Kasih Penutup Socket Baik Socket LCD Socket On off Dan socket Mesin Atau Socket Baterai Dan kita langsung saja Memasang Baunya Satu Plus satu Ya guys Oke Dan ternyata Sudah Selesai semuanya Pemasangan Bom nya Dan terakhir Dipasang Tutup belakang Casing Ya Dirapatkan Untuk Memastikan Apakah Casing Belakangnya Terpasang Dengan Semuanya Sudah Down Ya Langsung saja Kita mencoba Mencas Mencas Ya Ya Dan ternyata Ada logo Baterainya Ya Oke guys Demikian Dari saya Salam teknisi Yahoo